Pemirsa nama Rituan Kamil kemungkinan besar akan kembali bertarung di Pilgub Jawa Barat tahun 2024 setelah hasil survei tahap 2 yang dilakukan Partai Golkar menunjukkan Rituan Kamil sebagai calon terkuat di Jawa Barat. Selain Rituan Kamil, Partai Amanat Nasional dalam Rakernas akhir pekan lalu juga telah mengusung nama Bima Arya dan Desirat Masari di Jawa Barat. Partai Golkar membuka hasil survei tahap 2 Pilkada 2024 yang dilakukan selama bulan Juni lalu. Selain melihat peluang kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada Serentak di Jawa Barat, survei tersebut juga untuk elektabilitas terkini dari para bakal calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar di Jawa Barat. Hasilnya, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil masih menjadi yang terkuat di Jawa Barat. Bahkan dalam simulasi yang dilakukan, Rituan Kamil selalu menang melawan siapapun bakal calon gubernur di Jawa Barat. Namun meskipun hasil survei internal, Kami berharap kembali Kang Rituan Kamil bisa menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Pertimbangan tadi itu. Pilkada Serentak, ada 27 kabupaten kota yang juga Pilkada. Pemilihnya terbesar, 1 per 5 pemilih Indonesia ada di Jawa Barat, 36 juta. Kalau DKI kan hanya 8 juta. Kemudian DKI tidak ada kabupaten kota, tidak ada Pilkada Serentak. Arti tidak akan menunggu hasil survei di bulan Juli nanti? Atau tetap masih menunggu apa untuk menambah keputusan ini? Tetap kita akan menunggu survei. Karena Ketua Umum akan memutuskan setelah survei kedua, Ketua Umum nanti memutuskan setelah survei kedua bersama tim Pilkada Pusat. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin menilai meski Ridwan Kamil punya peluang menang yang cukup besar di Jawa Barat, namun Koalisi Indonesia Maju tetap akan berusaha mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Hal ini karena banyak nama Ridwan Kamil yang dianggap mampu menyaingi popularitas Anies Baswedan. Akan tetapi menurut Ujang, bisa saja langkah Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil di Jakarta adalah untuk memudahkan calon lain dari Koalisi Indonesia Maju selain Partai Golkar untuk menang di Pilkub Jawa Barat. Jawa Barat ketika Ridwan Kamilnya maju di DKJ, maka peluang Partai Koalisi lain di KIM itu bisa juga menjadi kepala daerah. Ini sebenarnya pas minus dukungan RK di DKJ, nanti Jawa Baratnya bisa diambil kepala daerahnya, dimenangkan kepadanya oleh Partai Koalisi Indonesia Masuk selain Partai Golkar kan begitu. Selain nama Ridwan Kamil, sejumlah nama lain juga diusung oleh Partai dari Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya Partai Amanah Nasional yang mengusung Bima Arya dan Desira Nasari di Pilkub Jawa Barat. Di Jawa Barat ada Bima Arya dan Desira Nasari. Itu yang sedang kami jajaki untuk koalisi, apakah dengan Ridwan Kamil atau Didi Mulyadi atau ada nama lain nanti. Tapi yang jelas, dua kader ini kami usung secara sungguh-sungguh untuk masuk dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Jika Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, maka Partai Golkar yakin hal itu akan mempengaruhi hasil Pilkada di Kabupaten Kota sejawa Barat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.